Di belakangan ini banyak sekali terjadi anak-anak yang mengalami mokok sekolah Jadi banyak orang tua yang leluh, yang datang juga ke rumah sakit Untuk konsultasi dengan dokter ataupun psikolog, anaknya tidak mau sekolah gitu ya Beberapa case yang saya tangani, anak-anak yang tidak mau sekolah ini Mereka sebenarnya tidak ada hambatan apapun dalam fisiknya, dalam kepandainya di sekolah juga tidak ada masalah Karena bikinnya juga cenderung bagus Tapi kenapa mereka tidak mau sekolah gitu kan Saya menemukan beberapa kesamaan di situ Ada pola yang satu dengan yang lain itu mirip ya Salah satunya adalah tentang pola asuh Jadi anak-anak yang tidak mau sekolah ini memiliki pola asuh yang cenderung sama Yaitu biasanya mereka di asuh dengan pola yang protektif tapi cenderung permisif Protektif artinya orang tuanya sangat menjaga anak ini untuk tidak Bersikup dengan bahaya Permisif artinya ketika dia itu di dalam rumah tidak boleh kemana-mana, tidak boleh melakukan hal-hal yang berbahaya menurut orang tua Tapi di rumah juga cenderung diturutin segala sesuatunya, disiapkan segala sesuatunya gitu ya Nah, sebenarnya anak tidak mau sekolah ini masalahnya bukan tidak mau sekolahnya Tapi tidak mau sekolahnya ini hanyalah simptom atau hanyalah gejala dari penyebab yang sudah terjadi semenjak dulu sebenarnya Jadi, ini hanyalah potongan kecil di atas yang itu sebenarnya di bawah itu sebesar gitu ya Bisa paham ya Jadi, yang bermasalah sebenarnya adalah sikap dari anak ini, kepribadian anak ini Yang terbentuk sebenarnya dari pola asur dari orang tua Orang tua dengan anak yang biasanya mau sekolah ini Biasanya mereka tidak berdaya dengan anak ini dan selalu menuruti anak ini, kemauan anak ini Semenjak mereka kecil Orang beberapa kasus adalah anak-anak yang waktu kecil mungkin mengalami sakit Atau dia anak tunggal Atau dia anak yang sudah lama diharapkan, tidak lahir-lahir, akhirnya lahir Dan orang tua akhirnya tidak tega ketika anak ini merengek dan selalu dipermudah gitu ya Dipermudah semenjak kecil, disiapin semuanya Tapi sekaligus dia tidak boleh kemana-mana bermain sama temennya mencoba ini dan itu tidak boleh Orang tua yang harus handle semuanya supaya mudah Nah, dengan memudahkan anak ini harapannya anak bisa menjadi lebih baik kan Tapi salah orang tua seperti ini ya Tapi ternyata anak-anak yang diperlakukan seperti raja, seperti porselin Itu akan menjadi, memang menjadi porselin, memang menjadi kaca, menjadi bening Tapi ketika mereka menghadapi, apa namanya, tampangan, hambatan Mereka seperti terjatuh di lantai dan pecah Ya, porselin atau kaca kalau terjatuh di lantai akan menjadi pecah Jadi anak-anak yang dipesarkan dengan pola protektif namun permisif ya Ini akan menjadi anak-anak yang lemah jiwanya, lemah hatinya Nah, sebenarnya orang tua tidak mengasihani anak ini Tapi mengasihani diri mereka sendiri Mereka seharusnya lebih paham bahwa ketika mereka tidak mengajari anak disiplin Sebenarnya mereka menyiapkan masa depan anak yang buruk Mereka beralasan bahwa, saya tidak tega pak nanti kalau dia sakit, kalau dia susah Saya tidak tega kalau dia marah Sebenarnya dia bukannya tidak tega pada anak Dia malah tega gitu loh, mindsetnya harus seperti itu Dia tega seperti itu Dia tega tidak mendisiplin dengan anak Yang nanti dia, anak ini akan menjadi Tidak bisa mengendalikan emosi, masa depannya akan jadi buruk Jadi orang tua yang tidak tega kepada anaknya Untuk disiplin, sebenarnya dia tega kepada anaknya Dengan menyiapkan masa depannya yang buruk Ini mindset yang harus kita pegang Jadi anak-anak yang mau bawa sekolah ini Biasanya mereka tidak didisiplinkan sejak awal Semenjak kecil tidak didisiplinkan Semuanya disiapkan, dibiarkan-biarkan Akhirnya apa? Mereka tidak punya ketahanan untuk menghadapi stres Mereka tidak punya resiliensi Kemampuan untuk bangkit kembali Dengan baik ketika mereka terjatuh Sehingga ketika ada masalah-masalah di sekolah Mereka menganggap bahwa ini adalah tentangan yang berat Biasanya anak-anak yang dimanjakan seperti ini Di protektif dan dimanjakan Biasanya bermasalahnya waktu SMP Kenapa SMP? Waktu remaja Hormon remaja itu tidak stabil Lalu cara berpikirnya juga sudah mulai Seperti orang dewasa Dia bisa menganalisa, bisa berpikir Tentang imajinasi, tentang ketakutan dan sebagainya Nah ini anak-anak yang tidak disiapkan dengan Dengan baik waktu kecil Yang tidak diberikan tanggung jawab kepada urusan-urusan pribadinya Akan kaget dengan tantangan-tantangan Baik dari luar, yaitu lingkungan Di lingkungan itu ada peer group, ada teman-temannya Yang menuntut dia untuk menjadi sama-sama teman-temannya Bisa bergaul Di dalam dirinya adalah, tantangannya adalah Hormon yang lagi tidak stabil itu tadi Mudah cemas, mudah takut Berpikirnya itu sudah bisa jauh ke depan Makanya ketakutan-ketakutan itu kayak nyata Nah SMP biasanya meledak Banyak, banyak kasus-kasus yang SD-nya manis SD-nya cute Tapi waktu SMP tidak karu-karu Kenapa? Karena mereka sudah mulai menghadapi stressor Nah anak kalau tidak disiapkan menghadapi stressor Maka ia akan, ya itu tadi, tidak kuat Dan, apa namanya, mereka biasanya akan menarik diri Mokok sekolah, gitu ya Alasannya mereka ya, itu tadi Tidak mau mengerjakan pekerjaan yang Pekerjaan di sekolah yang banyak, gitu tadi Atau malu, nggak punya teman, dan sebagainya Mokok sekolahnya biasanya seperti itu Lalu apa yang harus dilakukan orang tua? Yang dilakukan orang tua harusnya Yang pertama harus menyadari bahwa ini Terjadi karena pola asus menunjukkan dulu Dan penyebabnya juga, sumbangsinya adalah orang tua juga Yang kedua, setelah menyadari, baru Take action Kalau take action Mengubah pola-pola yang sudah kita lakukan Tanpa kita menyadari bahwa ini adalah Kesalahan kita dulu Maka kita akan sudah menyerah Kalau kita lakukan sesuatu Lalu tidak berhasil Lalu kita bilang, ah ini kayaknya nggak berhasil Ini tanggung jawab kita Ini tanggung jawab kita Biasanya orang tua, itu kalau misalkan Ditanya tentang anak yang seperti ini Lalu kenapa nggak dibawa ke psikolog Kesehatan dan sebagainya Mereka bilang, anaknya nggak mau Ya memang mana ada anak yang mau langsung dibawa ke psikolog Orang tuanya bagaimana ini Kan gitu ya Jadi yang ketiga Respon orang tua harus diupah Respon terhadap anak harus diupah Jadi jangan lagi memanjakan Apa namanya Jangan mau diatur anak juga Bahwa sekolah ini adalah ketentuan Dan kalau memang dia punya hambatan Punya masalah Ya kita selesaikan Jangan sampai mengajari anak Untuk lari lagi dari masalahnya Seperti dulu waktu kecil Orang tua yang ngambil alih Tanggung jawab anak Jadi begitu dulu Kenapa anak mau ke sekolah Biasanya karena mereka tidak punya kemampuan Untuk menghadapi stres yang baik Jadi orang tua mulai dari kecil Anak harus diatur tanggung jawab Kalau Anda tidak tega Mendisiplin dengan anak Anda Berarti Anda sebenarnya tega Untuk membuat anak Anda Menderita di masa depan Salam dari saya Danang Baskolo, Psikolog